Halo sobat wisatawan dimanapun anda, jumpa lagi bersama kami di Wisata You Channel, informasi tempat wisata favorit kekinian, yang pada video kali ini kita akan mengulas tentang 5 wisata taman di Surabaya paling hits, cocok untuk melepas lelah Namun sebelum kita masukin bahasan tersebut, seperti biasa kami ingatkan kepada anda untuk like, subscribe, dan aktifkan juga ikon loncengnya untuk memperoleh notifikasi video terbaru yang menarik untuk anda 5 wisata taman di Surabaya paling hits, cocok untuk melepas lelah Sedang jenuh dan ingin melepas penat, namun tak ingin terlalu buang energi, mungkin kamu perlu piknik, dan tempat yang paling asik adalah tempat wisata taman Bermain di wisata taman menjadi pilihan tepat untuk sejenak bersantai dan menikmati pemandangan, asik dinikmati sendiri, bareng teman, atau bersama keluarga Apalagi kini, di setiap kota di Indonesia pasti memiliki wisata taman yang indah dan teduh, baik itu yang berada di tengah kota maupun di pinggiran Alternatif liburan ini perlu kamu coba Salah satu contoh adalah wisata taman di Surabaya Sebagai kota pahlawan, kota ini memberi cukup banyak wisata taman yang indah dan wajib kamu kunjungi ketika berlibur ke Surabaya Tentu, ketika berlibur pasti menjadi spot foto bukan? Jangan khawatir, taman-taman di Surabaya ini banyak sekali yang sudah ditata dengan begitu indah dan bagus untuk foto dan unggah ke Instagram Selain itu, taman-taman ini juga bisa digunakan untuk area berolahraga ringan Berikut ini, 5 wisata taman di Surabaya yang paling hits versi wisata yuk channel Taman Flora, Kebun Bibit Terletak di Jalan Raya Manyar nomor 80A Surabaya Buka setiap hari dari pukul 8 hingga pukul 17 sore Taman ini juga sebagai taman kotanya Surabaya Merupakan taman yang dilengkapi dengan area bermain anak seperti komedi putar Outbound anak-anak, kemudian dilengkapi dengan adanya kolam air mancur Selain itu, ada taman baca, sangkar buruk raksasa, dan balai pertunjukan Di sini, selain bermain, anak-anak juga bisa sambil mengenal hewan beserta lingkungannya Karena ada kandang rusa juga dan anak-anak bisa sambil memberi makan ikan Untuk masuk ke taman ini, tidak dipungut biaya alias gratis Taman Bungkul Dari riset yang dilakukan NCT Business Council pada 2017 Taman Bungkul jadi salah satu taman yang sering dikunjungi wisatawan di Surabaya Taman Bungkul terletak di jalur protokol Surabaya dengan luas 900 meter persegi Taman ini minimalis dan modern Hal inilah yang membuat taman ini menjadi ramai dikunjungi Di taman ini, kamu bisa bersantai, olahraga, dan berfoto bersama keluarga Selain itu, Taman Bungkul juga mendapatkan penghargaan sebagai taman terbaik se-Asia pada 2013 Penghargaan tersebut diberikan oleh Perserikatan Bangsa-Bangsa atau BBB pada 26 November 2013 di Jepang Penghargaan ini juga diberima langsung oleh wali kota Surabaya, Tririsma, hari ini Taman Pelangi Surabaya Jalan-jalan melewati Jalan Ahmad Yani Surabaya Sempatkan waktu beristirahat sejenak di area ini Taman yang sangat menarik dengan air pancurnya ini tak bisa kita lewatkan begitu saja Taman yang tepat berada di depan kantor bulat ini akan lebih cantik ketika malam hari Lampu-lampu berwarna-warni menyerupai pelangi ini indah dengan kebercik air pancur Karena itu, pada sore ataupun malam hari, taman ini sangat ramai pengunjung Taman Ekspresi Surabaya Taman Ekspresi 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 dibuat untuk mewadahi ekspresi karya seni dari masyarakatnya Cocok buat kamu yang bosan dengan wisata mall dan ingin kembali ke alam Wisata Surabaya yang terletak di Jalan Genteng kali ini banyak terdapat patung seni yang unik dan keren Tak hanya itu, disini kamu bisa duduk di bangku yang terbuat dari beton Berwarna-warni berbentuk provokal A-I-U-E-O Kamu tak akan menyesal untuk liburan di taman ini Taman Mundu Surabaya Taman Mundu berada di depan kestadion Tambok Sari Taman yang memiliki area bermain untuk anak ini berada di bagian belakang taman Serta air mancur yang menari indah dilengkapi dengan sinar lampu yang menambah kesan romantis Taman Mundu berada di Jalan Cuet Tambok Sari Cocok untuk mengisi liburanmu bersama keluarga Memberikan sensasi yang berbeda Kamu bisa masuk melalui pintu masuk mana saja Apabila kamu masuk melalui depan jalan Tambok Sari Kamu akan disuguhkan atraksi air mancur indah dari dua kolam Taman Mundu Itulah tadi ulasan kita tentang 5 wisata taman di Surabaya paling hits Cocok untuk melepas selalah Semoga bermanfaat untuk kalian semua Jangan lupa untuk like, share, dan subscribe Agar tidak ketinggalan update informasi berikutnya tentang dunia wisata Indonesia lainnya Terima kasih atas segala perhatian dan mohon maaf atas segala kekurangan Tetap sehat, tetap semangat, sukses selalu untuk kita semua Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh